Pemirsa bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang dinantikan oleh seluruh umat muslim. Selain karena keutamaannya, di bulan suci Ramadhan juga identik dengan kuliner-kuliner unik khas yang bisa dirumpai pada saat Ramadhan saja. Salah satunya kuliner kue talam di Tanjung Jepung Barat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presiden Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Agar kata saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bulan Ramadhan selalu identik dengan kuliner unik yang lezat dan hanya ditemui pada saat memasuki bulan suci ini. Seperti daerah lainnya, Kabupaten Tanjung Jepung Barat juga memiliki kuliner khas yang hanya diperjual pelikan saat memasuki Ramadhan saja. Salah satunya kuliner kue talam. Hamzara salah seorang penjual kue talam di Kuala Tungkal mengatakan, saat ini penjualan kue talam sangat meningkat. Pada Ramadhan tahun ini dirinya mampu menjual 50 hingga 60 loyang kue talam per hari dengan harga per loyang Rp50.000. Sedangkan untuk yang sudah dikemas dijual dengan harga Rp15.000. Kue talam yang menjadi warisan leluhur ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang nikmat. Makanan tradisional kita itu kalau di sini masih khas dan masih enak untuk dikonsumsi, apalagi kegiatan Ramadhan, makanan-makanan yang biasanya tidak dikual, banyak penerapan di daerah tersebar. Dan itu sangat berbesar bagi kami, apalagi harga di daerah Kuala Tungkal untuk jenis makanan-makanan daerah sangat terjangkau dibanding dengan daerah-daerah lain. Kue talam yang terbuat dari tepung beras dengan berbagai varian rasa ini juga masih sangat digemari pecinta kuliner di kota Kuala Tungkal. Kerai Jajanan Pasar Kue Talam ini berlokasi di Jalan Siswa Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung, Jepung Barat. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!